Bahwa dalam hal pembangunan dan pelayanan transportasi masal, terutama di kawasan perkotaan dan juga antarkota, kita harus menyadari bahwa kita jauh tertinggal dibandingkan negara-negara yang lain. Untuk itu, dalam pembangunan transportasi masal baik berupa MRT, LRT, dan yang lain-lainnya, kita harus berani mengejar ke tertinggalan itu. Kita juga harus berpikir jauh ke depan karena teknologi transportasi saat ini sangat berkembang dengan cepatnya. Kita baru saja berbicara masalah high speed train, tapi negara lain sudah bicara hyperloop.